Yang paling besar dan paling sering kita dengar Ngapain sih lu ke psikolog? Emang lu gila? Ada beberapa stereotip tentang psikolog Atau orang yang datang kepada psikolog untuk minta bantuan Jadi anggapannya kalau orang pergi ke psikolog Pasti dia gila Nah ini harus dibuang sama sekali Karena psikolog membantu orang mengatasi masalahnya Kalau dia bermasalah Tapi psikolog juga bekerja untuk orang bisa terus mengembangkan diri Jadi bukan artinya pergi ke psikolog pasti gila Nah kalau sudah gila itu biasanya yang dikatakan gila itu kalau orang sudah tidak bisa membedakan antara realitas dan yang bukan realitas Itu kalau mengalami gangguan jiwa berat silahnya Nah kalau yang begini, ini urusannya pergi ke psikater Nanti psikolog membantu dia untuk bisa lebih cepat penyembuhannya dan lebih cepat bisa kembali berfungsi normal masuk dalam kehidupan sehari-hari Sekarang Anda juga pasti pernah dengar Kok ada yang namanya psikater? Apa bedanya psikater dengan psikolog? Psikolog itu menggunakan pendekatan bahwa orang pada dasarnya punya masalah Jadi harus diatasi Tapi orangnya sebetulnya punya potensi untuk membereskan sendiri Psikolog hanya membantu Gangguan jiwa itu sebetulnya boleh dikatakan dialami hampir semua orang pada tahap atau fase tertentu dalam hidupnya Siapapun kalau mengalami segala sesuatu yang amat sangat berat Itu bisa terganggu kesehatan mental, terganggu jiwanya Tetapi ada beberapa orang yang bisa keluar dari masalahnya tanpa bantuan orang lain Yang profesional maksudnya Tapi dia mendapatkan bantuan dari kelompoknya atau keluarganya yang bersifat mendukung Nah kalau psikater itu biasanya sudah gangguannya mencapai titik dimana tidak bisa hanya dengan teknik-teknik psikoterapi Jadi atau dengan counseling dan psikoterapi ya Jadi kalau psikater itu sudah ada pendekatan harus menggunakan terapi obat Nah tentunya gangguannya tingkatannya lebih parah Demikian sahabat Nova bincang-bincang kita kali ini tentang psikologi beserta dunianya Dan juga tentang bagaimana Anda mendapatkan bantuan yang tepat Kemana Anda harus mencari Kira-kira demikian Saya berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat jiwanya Dan bahagia hidupnya Terima kasih telah menonton!